assalamualaikum ibu selamat siang perkenalkan saya alfina khoyroh costumer service bank sariah yaien tulung agung silahkan duduk ibu oke ibu ada perlu apa dan dengan siapa iya ibu mohon maaf ibu sebelumnya apakah ibu sudah mempunyai buku tabungan bank sariah yaien tulung agung oh iya ibu jadi disini saya akan menjelaskan sedikit mengenai deposito mundurubah deposito mundurubah adalah produk simpanan lembaga bank sariah dalam jangka waktu tabung dengan menggunakan prinsip bagian hasil ibu nah dimana syarat dari pembukaan rekening deposito mundurubah sendiri yakni harus menyatakan kartu identitas berupa KTP ataupun sim yang kedua mengisi formulir pembukaan rekening tabungan deposito dan yang ke tiga melakukan separan awal yakni senilai 10 juta dan yang terakhir jangka waktunya yang dapat dipilih 1 3 6 9 12 ataupun 24 bulan ibu gimana ini saya ada produk ya bu dari bank kami disini jangka waktu tarannya itu memilih 1 3 6 9 12 atau 24 bulan ibu Oh ya ibu ya baik ibu disini ibu boleh mengisi pendaftaran pembukaan rekening deposito dimana disini ini adalah nama ibu dan ini diisi sesuai dengan identitas ibu jadi ini ada tanda tangan ibu sama ini ya Bu nanti kalau ada apa-apa perlu bantuan apa-apa minta tolong kesayang saya cek dulu ya ibu saya cek dulu ya ibu mohon maaf ibu saya boleh pinjam kartu KTP nya dengan dia maya sari ya bu ya alamat tulung agung 26 Oktober 1995 mohon ditunggu sebentar ya Bu ini ibu ya ini untuk switch setorannya untuk melakukan setorannya ibu bisa langsung menuju teller nanti setelah setoran ibu bisa langsung menuju ke sini lagi ya Bu ibu ini untuk satu identitasnya ibu makasih banyak iya selamat pagi ibu selamat datang di panggung syariahnya yang tulung agung saya Exalami Mahedra dari telepunga dan bisa saya bantu saya mau setaran awal di situ iya baik ibu boleh saya terima formulir pendaftaran sama kartu identitasnya iya saya cek dulu ya Bu ibu ibu harisma ayun siap benar ini untuk setoran awalnya 10 juta ya Bu boleh saya terima uangnya Bu baik mohon disaksikan perhitungannya ya Bu baik untuk nominalnya sudah benar ini bukti setorannya iya dan ini kartu tanda pengenal ibu serta formulir pendaftaran ibu terima kasih apas kundungan ya Bu selamat pagi selamat berakhir kitas iya iya ibu ya ini identitasnya ibu saya cetakan dulu untuk bilir depositernya ya Bu iya 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 bu untuk dilihat di situ mudah-mudahnya silakan untuk tanda tangan di sini ibu baik ibu ya kalau dijaga baik-baik ya Bu nanti kalau ada apa-apa bisa datang ke kantor cabang Terima kasih ya Bu transaksi sudah selesai Terima kasih ibu ya Perhitungan keuntungan deposito mudurubah pembagian keuntungan pada deposito syariah memakai prinsip bagi hasil bukan bunga pembagian keuntungan yang dikenal dengan istilah nisbah besar nilainya juga tidak tetap sebab besarnya nisbah pada deposito syariah bergantung pada keuntungan yang didapatkan bank dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kinerja bank dalam pembagian bagi hasil juga ditetapkan dengan presentase misalnya saat mendispositukan dana diberikan nisbah dengan presentase 60 banding 40 maka 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank presentase inilah yang akan digunakan bank untuk menghitung bagi hasil bulan berikutnya presentase tersebut nilainya juga bergantung pada jangka waktu yang akan dipergunakan untuk menghitung bagi hasil nasabah pada bulan berikutnya presentase tersebut nilainya juga bergantung pada jangka waktu yang akan diambil nasabah semakin besar jangka waktu yang nasabah ambil maka semakin besar bulan presentase yang akan didapat misalnya jika jangka waktu yang diambil nasabah 1 bulan memiliki presentase pembagian 60 banding 50 maka jangka waktu 12 bulan akan berbeda misalnya memiliki presentase keuntungan 55 banding 45 lalu bagaimana rumus bagi hasil yang digunakan untuk menghitung nisbah deposito syariah rumus yang dimiliki oleh deposito syariah untuk menghitung nisbahnya adalah dengan membagi nominal deposito dengan nominal seluruh deposito lalu dikalikan presentase bagi hasil dengan keuntungan bank pada bulan tersebut contoh perhitungan misalnya jika diketahui nominal deposito senilai 10 juta dan jangka waktu 1 bulan kemudian diketahui jumlah seluruh deposito di bank itu yang memiliki jangka waktu 1 bulan adalah 5 miliar kemudian keuntungan bagi hasil seluruh deposito yang memiliki jangka waktu 1 bulan adalah 50 juta dan nisbah bagi hasilnya dengan waktu 1 bulan adalah 55% untuk nasabah dan 45% untuk bank maka bagi hasil nasabah adalah dengan cara membagi 10 juta dibagi dengan 5 miliar akan mendapatkan 0,002 lalu dengan cara mengalikan 55% dikali dengan 50 juta akan mendapatkan 27.500.000 jadi dengan dikalikan 0,002 dikali dengan 27.500.000 akan menghasilkan 55.000 jadi dari simulasi tersebut pada bulan berikutnya nasabah akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari bank sebesar 55.000 selamat pagi ibu selamat datang di bank syariah iya 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 tulung agung saya izah bari maedra dari telur 2 ada yang bisa saya bantu mau penarikan deposito muka oke baik boleh saya lihat kartu identitas sama buku tabungan ibu saya cek dulu ya bu ya iya iya Ilham atas nama ibu Mas Luka oke baik ini karena depositanya ibu penarikannya pada saat jangka waktu yang tidak ditunjukkan jadi ibu tidak terkena sobre muka Hai di pusat ibu sebesar sepuluh juta ini adalah uang penanya mau disaksikan perhitungannya mau diterima ibu ini untuk sertifikat deposito perjangkannya dan ini untuk buku tabungan dan terima kasih selamat pagi selamat beraktifitas itu Assalamualaikum Ibu selamat pagi saya Alpina Foyla Costumer Service Bank Sariaya yang ibu mengagum silahkan duduk ibu baik ibu ada keperluan apa dengan ibu siapa dengan saya budi MSI saya mau menutup rekening deposito mudur roga saya Oh iya ibu sebelumnya ibu mohon maaf ya apa alasan ibu untuk menutup rekening deposito mudur roga ibu ya karena saya sangat membutuhkan ibu yang berusaha enggak ada ibu saya sangat berusaha Oh iya kami masih punya beberapa produk ibu barangkali bisa membantu ibu gimana Oh iya dan ibu saya boleh minta cek bilet deposito mudur roga ibu pastu identitas ibu serta buku tabungan itu ya baik ibu dengan ibu dia nanya tadi ya saya cek dulu saya lagi mengecek ya ibu ya ini ibu bisa mengisi formulir penutupan rekening deposito mudur roga ini bisa diisi dengan penutupan rekening deposito mudur roga ini bisa diisi dengan silahkan ibu diisi dengan ya terima kasih terima kasih ya ibu atas kepercayaan ibu kepada kami terima kasih ya ibu hati-hati di jalan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih